Fakta lapangan di muka bumi ini persaingan antara orang beriman adanya Allah atau orang tidak beriman adanya Allah dan 7,5 miliar manusia 6 miliarnya semua orang yang mengaku ada Allah mayoritas manusia tahu itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam tiga-tiganya mengaku ada Allah sisanya 1,5 miliar itu ateis orang-orang musyrik orang-orang munafik yang tidak jelas agamanya tapi lebih banyak orang yang beriman kepada Allah jadi teman-teman sekalian beriman kepada sang pencipta yang merupakan asas agama kita bahkan baginda Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah 10 tahun pertama belum ada perintah jihad belum ada perintah haji belum ada perintah sholat 5 waktu belum ada perintah-perintah puasa Ramadan berputar di hadis Nabi SAW ikrarkan dengan fikiran kalian dengan lisan kalian yakini dengan hati kalian tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak di sembah kecuali Allah kalian pasti beruntung pasti beruntung orang yang menjalin teman-teman saya mau tanya kalau seandainya teman-teman disini punya seorang sahabat sahabat ini orangnya cerdas setiap kali kita punya masalah selalu ngobrol sama dia sampaikan dia siap menampung curhat kita 2 jam, 3 jam kita ngomong didengarin sama dia dan orangnya amanah gak pernah diceritain sama orang lain plus lagi ide-idenya brilian setiap kali dia sampaikan kepada kita sesuatu bagus sekali idenya kita merasa betul-betul dapat manfaat dari dia saya yakin teman-teman sekalian kalau ada orang seperti yang menjadi sahabat kita sehari saja kita tidak akan pisah dengan dia karena punya masalah kita sampaikan selalu dia nampung masalah kita selalu siap ketuk rumahnya jam berapapun datang kita diterima dengarin berjam-jam curhat kita didengarin sama dia dikasih ide bagus semuanya jalan keluar dari masalah kita plus lagi dia amanah dari ceritain sama orang lain ini hal yang kecil ada hal yang besar ini ada Tuhan kita yang siap semuanya itu teman-teman kita punya sebuah hotline sebuah nomor kalau kita di hp itu nomor hp khusus hotline ini dikasih ke setiap orang diantara kita ini ya namanya doa ini connect langsung kepada pencipta gak pakai operator gak pakai apa-apa alhamdulillah wassalatu wassalamun rasulillah cuma itu saja tahmid dan salawat langsung sampaikan ya Allah zat yang pemberi rezeki berikanlah rezeki kepada aku ya Allah zat yang penyembuh sembuhkan penyakitku ya Allah karuniahkan keturunan ya Allah ya Allah ya Allah plus itu doa selain menjadi hotline buat kita connect langsung mengeluh dengan zat yang menciptakan segala sesuatunya kita kalau sakit yang menciptakan kita Allah yang ciptakan penyakit Allah yang ciptakan kesembuhannya Allah kita kalau lagi sedang dapat nikmat yang ciptakan kita Allah yang ciptakan nikmat itu Allah yang bisa mempertahankan adalah Allah kita di single connect Allah jadikan juga doa itu teman-teman sekalian cara kita berhubungan dengan sampen cipta ini juga menjadi ibadah dikasih lagi pahala dengan melakukannya selain dikasih jawaban dikasih pahala dan kata Nabi SAW kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba bagus sekali wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi zat yang maha kuat zat yang maha perkasa puji Allah teman-teman sekalian puji Allah tanamkan itu dalam hati supaya imannya bertambah sebagian ulama salaf kalau berdoa di malam hari sujud dia mengatakan ya Allah zat yang mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah zat yang mengizinkan aku menghirup udara oksigen sehingga aku bisa bernafas zat yang memudahkan lisanku mengeluarkan kalimat-kalimat ini zat yang memudahkan aku untuk berdoa dan dia menjanjikan untukku jawaban puji Allah subhanahu wa ta'ala untuk menambah keimanan dalam hati kita ya Allah sebagaimana kau izinkan aku sujud di malam ini aku mengucapkan doa-doa ini kabulkanlah permintaanku ya Allah kalau aku sakit sembuhkan kalau aku lagi miskin kayakan kalau aku lagi butuh penuhi seterusnya banyak orang teman-teman sekalian tidak memahami masalah ini kata Allah kata Nabi SAW kalau Allah mendengar dua indah dari seorang hamba Allah sengaja menerlambatkan jawabannya jadi bukan Allah gak kasih Bapak Ibu jangan berhenti berdoa Allah kasih tapi Allah terlambatkan kenapa kata Nabi SAW agar hamba tersebut tetap dalam doanya bayangkan kalau kita lagi sakit muji Allah lalu kita mengatakannya Allah sembuhin sembuhin tiba-tiba tiba-tiba sembuh masih berdoa kan tapi coba kalau Allah tunda dua hari tiga hari seminggu setahun teman-teman ini yang sudah rajin berdoa tapi belum Allah kasih teman-teman sekalian yakinlah sebuah hadith Nabi kata Nabi SAW tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi hadith sahih riwayat imam muslim kecuali kecuali diijabah sama Allah hanya saja melalui tiga tahapan dikasih langsung atau dihilangkan muslim akan menimpa dia atau dia panin dalam bentuk pahala yang dia akan terima pada hari kiamat di dalam ahthar di dalam ahthar teman-teman sekalian di dalam sebuah riwayat disebutkan akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung mereka tidak tahu dari mana pahala ini sampai mereka bertanya kepada para malaikat pahala dari mana kami tidak tahu kami pernah lakukan apa apa hubungannya ibadah apa kata para malaikat ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat ijabahnya di dunia jadi sudah sering baca Rabbana atina di dunia ya Allah sembuhin tapi sampai meninggal belum sembuh apa kata Nabi SAW nanti mereka akan diberikan pahala bergunung-gunung mereka tanya pahala apa ini kami tidak pernah ingat buat apa nih ibadah apa kata para malaikat ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan ijabahnya di dunia maka semua serentak mereka berkata ya Allah coba seandainya kami tahu kami berharap semua doa kami belum kami terima jawabannya di dunia supaya kami panin dalam bentuk pahala pada hari kiamat untuk meninggal derajat di surga berhubungan dengan pencipta teman-teman sekarang adalah hal yang sangat luar biasa karena dialah yang menciptakan apa saja maka secara otomatis kita sudah sampai pada kalau di perusahaan itu direkturnya atau bahkan komisarisnya langsung pada orang yang tertinggi atau yang menguasai yang langsung bisa memberikan kepada kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati